Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel youtube Nick Dixon Salam selalu buat teman-teman semuanya Dimanapun teman-teman berada Nah pada video hari ini Saya akan melakukan update ya Update hasil foundation pruning Pohon-pohon angkur import Yang ada di kebun Garisa Nah kita mulai dari yang satu ini dulu Kita mulai dari Jupiter ya teman-teman Ini Jupiter Nah untuk Jupiter ini Cabang screenernya kurang lebih ada 5 meteran ya teman-teman ya Sampai ujung disitu tuh Cukup panjang Nah Jupiter ini sudah pernah berbuah ya teman-teman ya Sudah pernah berbuah Nah setelah berbuah itu Saya akan melakukan foundation pruning Dengan antara 1 sampai 2 mata tunas Nah ini ada 1 mata tunas ini ya Ini setelah 2 mingguan ya Saya melakukan foundation pruning Ini mulai pada sprut ya Walaupun masih belum semuanya ya teman-teman ya Tapi untuk yang Apa Batang tersir ini Untuk Jupiter itu sangat gampang sekali Sprutnya teman-teman ya Kalau teman-teman perhatikan Ini juga sudah pada sprut ini Ya Nah Salah satu keunggulan dari Jupiter Itu sangat-sangat vigor ya Pertubuhannya ya teman-teman ya Nah dia Kalau kita base foundation pruning Dia sangat gampang itu untuk sprut itu Nah bagian-bagian ujungnya ini Sampai disini ya Ini Sprut di tunas bud ini Nanti kita akan pilih Mana yang bagus Untuk apa Potensinya untuk pembuahan nantinya Ya Nah selain Jupiter Itu Ada juga Yang lainnya ya teman-teman ya Nah ini Untuk sain muskat ya teman-teman Sain muskat Sudah saya lakukan Foundation pruning juga ya Jadi mulai ada yang sprut ya teman-teman Ini mulai sprut Juga sprut ini Ini juga Nah nanti dari Apa Cabang-cabang tersirnya akan menggunakan Dari tunas bud Kemudian Kemudian selain ini Yang saya lakukan foundation pruning juga Ini ya teman-teman ya Sang sekerta ya Nah sang sekerta Kemarin juga terserang Jamur ombun tepung ya Jadi saya lakukan foundation pruning Antara Satu sampai dua mata tunas Ada yang satu mata tunas Ada yang dua mata tunas ini Dan sekarang sudah mulai sprut Walaupun masih belum semuanya ya Teman-teman Ini hasilnya Hasil foundation pruningnya Ya udah kelihatan ini Ini untuk Batang primernya Ini juga mulai sprut Ini juga Ya sampai di ujung Nah yang nanti ada dua seperti ini Kita pilih salah satu Ya yang satunya lebih vigor Yang kecil ini kita buang aja Nah Jadi untuk satu ini cukup Satu tunas yang kita Selihara Nah selain itu Untuk Yang super salome juga Ini semua juga pada saya Foundation pruning serentak ya teman-teman ya Ini hasilnya ya Sampai ke ujung sana itu Foundation pruning semuanya Ini juga mulai sudah sprut Nah untuk yang ini Ini adalah camang tersiernya Tamaki Ya udah bagus Sprutnya Nah ini STQ STQ Ya Ini juga STQ Nah disana ada Yang ini Emir Ya Yang ini Ke bawah sana itu Simescut Nah itu juga ada Tamaki lagi Ya Sampai Dan juga yang di ujung STQ Nah ini semua rata-rata Sudah mulai sprut ya teman-teman ya Bagus lah Nah kemudian untuk yang Satu ini Turun ke bawah Nah ini untuk jenis Catalonia Nah kemarin juga sudah berbuah ya teman-teman ya Nah setelah berbuah saya Pondisi pruning Satu mata tunas ini Ini mulai sprut ini Ya Ini juga Juga Ya Disana juga mulai sprut semuanya Nah ini yang ujung Catalonia Mulai sprut ya teman-teman ya Ini juga Nah sedangkan untuk yang disini Sambungan kesini ini adalah Simescut ya Nah juga mulai sprut ya Simescutnya ya Nah untuk yang satu ini Ini dulu adalah Ponanggur import Jain grande ya teman-teman Ini saya potong Ini rencana saya Saya akan sambung dengan Faridnya sanggur import yang baru ya Belum tahu apa jenisnya nanti Nah ini tunasnya tumbuh sangat vigor ini Ya Nanti baru disambung Pucuk ini Lebih gampang Nah selain itu Yang untuk Bravisimo yang disini Ya Saya pangkes Foundation pruning juga ya teman-teman ya Ini juga sudah mulai pada Sprut ini Ya Biasanya standarnya sih Sekitar 2 mingguan setelah Foundation pruning itu Akan sprut ya Teman-teman ya Ini hasilnya Nah kemudian untuk yang cabang satu lagi ini Ya Yang ini yang untuk Portugis Dream ya teman-teman Kemarin sudah Berbuah Ya Berbuahnya juga Gagal panen Karena jamur embentepung ya teman-teman ya Jadi saya pangkes Pembuan di Satu Dua mata tunas Ada yang satu Ada yang dua ini Nah ini sudah mulai sprut juga Ya Jadi hampir Hampir serentak ya teman-teman Ya Ini Sprut dah Ini pada sprut Ya Ini juga Nah Kemudian untuk cabang yang satunya lagi Yang disini juga Saya pangkas ya Ya ini adalah sambungan yang ghostly Ya teman-teman Dan yang ini Urum ya Kemarin sudah saya panen ya Urum rasanya enak Sedikit garing Ada sedikit asamnya Ya rasanya harmonis Ya Enak teman-teman Ya Layak untuk di Tanam Nah Kalau untuk yang sebelah sini Ini ada Apa Tersier-tersier Lorano Nah ini Tersiernya Julian Ya Nah Hampir semuanya saya lakukan pangkas Apa Foundation pruning ya teman-teman Kecuali satu Capang tersier yang ini Ini yang adalah Lorano ini Nah ini masih ada buahnya Nah teman-teman Ini buahnya Buah Lorano Nah Sampai disini Nah untuk Lorano Itu dia lumayan tahan ya Terhadap serangan jamur ya teman-teman ya Ini kemarin yang lain pada kena jamur Amben tepung Cukup parah Dengan untuk daun dia Masih termasuk oke lah ya Walaupun tidak 100% ya Tapi dia tidak separah yang lain Dan setelah kita semprot tuh juga udah Bisa sembuh daun-daunnya Ya Jadi bagi teman-teman yang Kalau Mau tanam yang Tahan terhadap jamur ya Salah satunya adalah Lorano Ini sebenarnya adalah Pembuahan kedua Teman-teman ya Kemarin kan Saya pangkas disini nih Setelah pembuahan ya Pangkas disini Kemudian disini Keluar buah Ya Disini saya pangkas lagi Nah ini adalah buah yang kedua Jadi ini adalah pembuahan yang kedua Jadi hingga tidak serentak Ini sebenarnya saya pikir-pikir Mau saya Sekalian foundation prune lagi ya Disini ya teman-teman ya Tapi saya pikir Sayang nih Ini buahnya mungkin Dua mingguan lagi Sudah bisa panen ini Ya Nanti setelah panen baru saya Pangkas Nah Nah ini hasil foundation pruningnya Teman-teman Ya Botak ini Tapi untuk menanggu Teman-teman jangan khawatir Kalau menanggu botak Nanti dia akan tumbuh lagi kok Ya Nah teman-teman Saya rasa cukup sekian dulu ya Untuk video saya hari ini Semoga video saya hari ini Sedikit banyak bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai berjumpa lagi Di video yang akan datang Bye-bye Bye-bye Terima kasih.